Survei terbaru indikator politik Indonesia menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Pengguna Transportasi Umum di era pemerintahan Jokowi-Dodol-Jokowi tergolong tinggi dengan skor 3,962 dari skala 1 hingga ke 5. Indeks Kepuasan dibagi dalam 5 kategori dan skor ini menempatkannya dalam kategori tinggi. Aspek keterandalan yakni seberapa baik transportasi umum membantu warga mendapat skor tertinggi dengan 4,193 sedangkan jumlah armada mendapat skor terendah yaitu ke 3,704. Kepuasan pengguna transportasi lebih tinggi di Indonesia Barat dengan skor 3,972 sedangkan Indonesia Timur masih tertinggal dengan skor 3,759 terutama dalam aspek kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan harga. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.